Dan kebanyakan para pembeli itu akan bertanya Coba kirim videonya bang? Atau ada videonya gak om? Nah disini kita akan bahas bagaimana caranya supaya si burung itu terbiasa dengan kamera Simak video ini sampai selesai ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel seniman burung Nah di video kali ini saya akan membagikan tips ataupun trik Supaya burung peliharaan kita itu tidak malu-malu Atau tidak takut saat kita video Sebelum kita bahas lebih jauh Saya disini akan memberikan alasan mengapa saya memberikan tips dan trik Seperti ini Alasannya yaitu saat kita ingin menjual burung peliharaan kita yang sudah gacor Kita akan menjadi lebih mudah untuk menjualnya teman-teman Dan kalaupun burung kita benar-benar gacor Kalau tidak ada videonya kan susah juga ya teman-teman Oke kita langsung saja ke prakteknya teman-teman Yang perlu kita siapkan yang pertama itu silikon HP ya teman-teman Dan yang kedua itu cantolan seperti ini Ini terbuat dari karet dan kawat Kita rangkai sedemikian rupa supaya bisa kita cantolkan pada sangkar burung kita teman-teman Dan cara untuk pasangnya cukup mudah tinggal kita cantolkan seperti ini Nah ini jangan kita lepas teman-teman Saat kita melakukan penjenakan pun saya selalu menggunakan metode ini Supaya nantinya saat burung kita sudah gacor kita tidak perlu melatihnya lagi Dan sudah siap untuk kita postingkan di sosial media seperti Facebook Dan saya yakin sih kalau burung kita sudah gacor dan sudah bisa kita video Itu sangat mudah sekali untuk menghasilkan uangnya teman-teman Dan buat kalian yang ingin mencobanya silahkan dipraktekan saja Semoga kita semua berhasil dan jika dirasa video ini bermanfaat Boleh di subscribe dulu channel ini ya teman-teman Supaya saya nanti ke depannya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten seperti ini Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya